Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Umar Arti Di video kali ini kita akan mereview singkat sebuah mesin planar atau mesin ketam Di sebagian daerah itu namanya beda-beda Ada yang bilang mesin serut, mesin ketam, mesin planar Ini barangnya Ini dari brand Red Fox Di sini di atasnya ada tulisan seperti ini penampakan kotaknya Untuk bagian atasnya di sini ada brand dari si mesin planar ini Electric planar atau ketam listrik Untuk bagian sampingnya seperti ini di sini ada wattnya 400 watt Untuk tipenya RF EP1900B Untuk voltasenya itu 220 volt 50 hertz Untuk maksimal putarannya itu 16.000 RPM Sedangkan untuk lebar mata pasahnya atau mata pisaunya itu 82 mm Nah di sini untuk spesifikasi lanjutannya Untuk di sini ada wattnya, input powernya 400 watt Untuk frekuensinya 500, eh 50 hertz Planning widthnya 82 mm Sedangkan maksimal planning dipnya atau maksimal kedalaman mata pisaunya itu di 1 mm Untuk dimensi dari kotaknya Untuk dimensi dari produknya 290 x 155 x 186 mm Untuk berat produknya ini 2,9 kg ya teman 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 Seperti ini aja Menampakan kotaknya Langsung kita lihat isi dalamnya seperti apa Yang pertama kita dapat manual book Dan di sini ada kartu garansinya Seperti ini Kita juga dapat bonus Ini manual booknya Atau buku manualnya Di sini ada petunjuk pemakaiannya Dan cara pasangnya Terus di sini kita dapat Sepasang karbon beras Kita singkirin dulu Ini buat di mesinnya nanti Langsung kita lihat saja isinya Ini kita dapat Pembatas buat Mesinnya Langsung kita angkat saja Kotaknya kita singkirin dulu Nah untuk aksesoris tambahannya itu Ini untuk Mengukur lurusnya mata pisau Ini buat Ini kita dapat kunci Untuk mengganti Mata pisaunya nanti Dan ini Extension atau sambungan nanti Untuk mengasal mata pisaunya Ini unitnya Seperti ini Untuk warnanya itu merah Seperti ini Untuk harga ini Harganya gak sampai 300 ribu ya teman-teman Yang pertama kita Lihat untuk kualitas dari bodinya Ini untuk kualitas bodinya lumayan ya Ini kita pasang dulu Di depan sini Di depan sini Ini gunanya untuk mengunci Ininya ya teman-teman Ini kita pasang saja disini Nah untuk kualitas dari bodinya sendiri Ini Tidak bagus-bagus amat Ya standar lah Untuk Mesin planner Seharga Dibawah dari 300 ribu Ini sudah lumayan Bagus ya Menurut saya Ini untuk catnya juga Lumayan rapi Ini untuk Triggernya juga Sangat enak Lembut Disini ada pengunciannya juga Dan untuk setelan Kedalaman Kedalamannya juga Enak Enggak Cekat-cekat Terus untuk bagian bawahnya Ini lumayan rapi ya Finishingnya Untuk Mesin planner Seharga segini Ini sudah sangat Rapi menurut saya Dan untuk Mata pisaunya Ini sudah dapat Sepasang mata pisau Jadi tinggal pakai saja Seperti ini Ini untuk permuka nanunya Enggak begitu Mulus ya Tapi Enggak masalah sih Kalau Buat kerja Ini enggak masalah Nah ini kuncinya Buat membuka Nanti Mata pisaunya Apabila ingin di asa Ini tempat Karbon berasnya Jadi Apabila teman-teman Ingin mengganti Karbon berasnya Atau Tinggal dibuka Ini Disini Dan disini Ya Seperti itu saja Langsung kita coba saja Apakah suaranya halus Kasar Atau Seperti apa Coba langsung kita coba Untuk suara ini Terbilang halus Untuk suara ini terbilang halus Ya teman-teman Untuk semburanannya juga Lumayan kencang Ini untuk finishing Lubang udaranya ini Kurang begitu rapi Ini saya lihat Dari dekat ya Untuk produknya Tinggal di teman-teman Tinggal di teman-teman bersihin aja Seperti ini Ini untuk pemasangan stikernya Tidak rapi Untuk bagian bawahnya Dan ini permukaannya bagus ya teman-teman Enggak Terbilang Enggak asal-asalan sih Buatnya Menurut saya ini Lumayan bagus Untuk harga Di bawah 300 ribu Tapi semua tergantung Teman-teman saja Saya disini hanya Memberikan referensi saja Atau Pilihan Di saat teman-teman Ingin mencari Sebuah mesin planner Atau mesin ketam Mungkin ini bisa jadi Bahan Pilihan Untuk Membeli Mesin planner Yang murah Mungkin cukup sekian dulu Dengan video ini Terima kasih sudah menonton Mohon maaf jika ada salah Jangan lupa like Subscribe Dan pencet tombol loncengnya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum